Beberapa saat lalu, Wapres Maruf Amin bertolak dari tanah air untuk kunjungan ke negaraan pertamanya, ke negeri Sakura, Jepang. Kunjungan ke negaraan ke Jepang merupakan lawatan luar negeri pertama bagi Maruf Amin sejak dilantik menjadi wakil presiden. Maruf menggunakan pesawat kenegaraan terbang menuju Tokyo. Didampingi istri, Wuriestu Handayani, Wapres akan menghadiri agenda utama yaitu penobatan Kaisar Naruhito. Maruf Amin mewakili presiden Joko Widodo yang kini masih merampungkan struktur kabinet baru. Ya, rencananya akan diumumkan pada Rabu 23 Oktober mendatang.